Hati saya ini kadang naik turun ya Allah Kadang gelisah, kadang tenang Kadang ibadah semangat, kadang-kadang tidak Kalau bapak ibu tadi saya katakan Beli buku misalnya tentang sholat Nanti di awal pembahasan Akan ada kalimat begini As-sholatu fil-logati Sholat itu secara bahasa Asal katanya adalah Ad-du'a Do'a Saya tanya begini Sholat bukan Ibadah kan, baik, lihat sini Makna do'a yang kedua adalah Ibadah, contoh ibadah itu Sholat, di dalam fikri, sholat Itu disebut do'a Nama lain dari sholat, do'a Karena itu dalam sholat, semua Yang kita lakukan berdo'a Takbir, baru selesai takbir, sudah do'a Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya Ruku berdo'a Iktidal berdo'a Sujud berdo'a Semua yang kita lakukan dalam sholat itu berdo'a Makna do'a itu ibadah Detil dari ibadah contohnya sholat Sholat secara bahasa namanya do'a Yang ingin saya sampaikan Makna yang kedua dari kata do'a itu Dipahami oleh para ulama Berdasar keterangan tadi Do'a juga disebut dengan ibadah Jadi disebut dengan iman Makna pertama Yang kedua disebut dengan ibadah Dua kata ini Fokus Disatukan dalam Al-Quran Baik bermakna iman Ataupun bermakna ibadah Dalam satu ayat Yaitu Quran surah ke-25 Ayat terakhir Ayat 77 Saya belum ke praktek ya Saya boleh bucara dasar dulu Quran surah ke-25 Al-Furqan Ayat ke-77 Fokus Kata Allah Perhatikan kalimatnya Katakan Muhammad SAW Kepada orang-orang yang belum beriman itu Kepada orang-orang musyrik Di zaman kafir kuris pada saat itu Katakan Muhammad SAW Kepada orang-orang musyrik Allah tidak akan pernah memperhatikan mereka Maksudnya pekerjaan mereka Menyembah berhala Pekerjaan mereka beraktifitas Seperti ibadah Tidak akan pernah dilihat oleh Allah Diabaikan Kalau mereka tidak memiliki do'a dalam dirinya Apa yang dimaksud do'a? Pertama iman Ini Jadi kalau ada orang ibadah Tapi tidak ada iman Maka itu tidak berpengaruh bagi Allah Misal Orang yang belum beriman Pengen ikut ikut dan sholat Silahkan tidak dilarang Silahkan belajar Tapi itu kemudian Tidak lantas menambah pahala bagi dirinya Jelas ya? Apalagi kemudian Mohon maaf Ada orang misalnya Ikut-ikutan Sudah mengaku beriman Ikut-ikutan kemudian Ritual agama lain Maka itu tidak akan pernah berpengaruh kepada Allah Jelas ya? Yang dimaksud berpengaruh itu Tidak ada nilai Tidak ada penolah Diacukan Ya seperti banyak orang-orang Merasa beribadah Ada yang nyembah ini Nyembah itu Tapi tidak ada iman dalam dirinya Maka kata Allah Itu semua tidak akan pernah sampai kepada saya Dan saya abaikan semua itu Lawla dua'ukum Ini makna pertama dalam Al-Quran Yang dimaksud doa itu iman Belas? Nah karena itu Fokus baik-baik Apa telapan Dari penguatan iman Di konsep yang pertama ini Maka penguatannya Kata para ulama Karena doa itu dipahami dengan iman Dan pengertian terbaliknya Kalau imannya kuat Maka perbanyaklah doa Maka untuk menguatkan doa itu Cara yang pertama Kata para ulama hadis Mulailah mengeluarkan doa-doa Yang disampaikan oleh Nabi SAW Yang terkait erat Dengan penguatan keimanan kita Contoh Satu Kita masuk ke intinya Pernah dengar doa ini Yang dimaksud dengan dinik disini Maksudnya iman Imanik Karena di Al-Quran Kata din disandingkan dengan kalimat iman Buka Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 256 Paling kini sebelah bawah La ikraha fid din Ada yati Tidak boleh ada paksaan Bagi seseorang Untuk memeluk Islam Ad-din Dalam Islam Ini imannya Ya Awas Sungguh jelas Kita bisa melihat Antara sebuah kebenaran Dengan sebuah penyimpangan Gampang kelihatannya Jujur dengan tak jujur kan kelihatan Bersih dengan kotor kan tak Nampak jelas ya Kelihatan Kata Allah Orang beriman dan tak beriman Itu jelas Gak boleh paksa orang beragama Semua yang benar dan tidak benar Itu kelihatan Maksudnya begini Anda kalau belajar Islam Pasti anda akan tahu agama mana yang benar La ikraha fid din Jangan paksa orang masuk Islam Tapi jelaskan tentang Islam Sehingga mereka bisa membandingkan Kalau orang itu benar Sehat akalnya Benar kemudian bersih jiwanya Dia pasti akan tahu Mana akalnya yang benar Sekarang kan banyak kepercayaan Ya Sekarang banyak keyakinan-keyakinan Kata Allah Coba terangkan pada dia Tentang Islam Esensi Islam itu bagaimana Tentang ibadah bagaimana Konsep ketuhanannya seperti apa Kalau kemudian akalnya masih sehat Dia masih cerdas Pasti dia akan bedakan Mana yang benar Mana yang salah Dia akan paham Ini pasti yang benar Karena semua kebenaran itu punya ukuran Di Islam jelas Tentang ketuhanan seperti ini Cara ibadah begini Mungkin di yang lain Ada lagi konsepnya Kata Allah Gak apa-apa silahkan Anda hormati mereka Tapi ajarkan kepada mereka Nih Islam itu begini 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 Kalau mereka punya wawasan Dan akal mereka masih bersih Mereka akan menyimpulkan Akan sangat jelas Mana yang benar Mana yang salah Tapi yang paling menarik Kalau wawasan itu sudah disampaikan Kemudian bersih jiwanya Maka mereka akan mudah menerima Agama Ini gak usah paksa Bawa senjata Bawa bom Bawa macam-macam Seorang masuk Islam Itu haram hukumnya Gak boleh Termasuk dengan yang lembut Sekalipun Gak boleh Sedang ada Misalnya maaf ya Maaf Ada bencana nih Ada musibah di beberapa tempat Tiba-tiba anda datang Misalnya ke Rio Ke Kalimantan Bawa masker Ya Tapi harus ada syarat Kalau mau Pengen masker Masuk Islam dulu Maskernya tulisannya syahadat Misalnya kan Harus dipakai bagi yang bersahadat Gak boleh Haram hukumnya Gak boleh paksa orang Baik dengan cara yang lembut Apalagi kasar Datang ke tempat musibah Bawa Indomie Misalnya kan Syahadat tidak senilai dengan Indomie Awas Bawa sarung Gak boleh Di kita gak ada yang seperti itu Kita punya aturan yang jelas di Quran Jangan paksa orang Tapi yang indah Rangkanlah da'uahi Jelaskan tentang Islam Kan penjelasan itu kan Sifatnya indah Ya gak ada paksa Dan elegan sifatnya Diterima Alhamdulillah Tidak kita doakan Nah setelah dia bisa menerima itu Kalau masih bersih kemudian akalnya Dia bisa bedakan Mana konsep yang benar Mana yang salah Masuk Islam dia Ketika masuk Islam itu Masuk dalam Ad-Din Disebut oleh Allah Dia beriman kepada Allah Dikata Din Din Di ayat ini Disandingkan dengan kalimat iman Yang dimaksud dengan Ad-Din Itu iman Makanya ketika anda membaca doa ini Yang membolak-bolakan hati Yang maha mengetahui Maksudnya suasana hati Maksud membolak-balik disini Mengetahui keadaan hati kita Ya Allah Hati saya ini kadang naik turun Ya Allah Kadang gelisah Kadang tenang Kadang ibadah semangat Kadang-kadang tidak Kadang kuat Kadang malas Ya Allah Saya minta kepadamu Kuatkan keadaan iman di hati saya ini Kuatkan jiwa saya ini Dalam keimanan kepadamu Yang dimaksud Din disini adalah Iman Dari ayat tadi Makanya boleh kita berdoa Dengan kalimat tafsirnya Dengan kalimat imannya Jadi bentuknya begini Ya muqallibal kulub Tabbit kulubana ala li'iman Nah ini kalimat hadith itu Bisa dibaca dengan dua makna Satu Hakiki Lafadnya langsung Yang kedua Maknawi Makna dibalik lafad itu Pernah dengar kalimat ini? Iza mata ibnu adam In qata'asairu amali Jika seorang anak cucu adam wafat Maka terputus semua amalnya Pernah dengar kalimat ini? Nah itu ibnu adam disini Itu bukan bahasa hadith Tapi bahasa tafsir hadith Sama persis dengan yang tadi Lafadnya di hadith muslim Kalimatnya begini Iza matal abdu Atau iza matal insan Gak ada kalimat ibnu adam Yang ada Iza matal abdu Atau iza matal insan Disebutkan sebilan lafad Di hadith muslim Nah makna dari abdu insan ini Kata para ulama Wayu'na bil abdi Wayu'na bil insani Ayat ibnu adam Yang dimaksud dengan manusia disini Hambak disini maksudnya Semua anak cucu adam Maka ada orang kemudian mengungkapkan Dengan bahasa tafsir Iza matal ibnu adam Jika wafat Anak cucu adam ini Maka terputus semua amalnya Kecuali tiga Jelas? Sama persis dengan doa tadi Kalau anda ingin umum Sifat yang anda ucapkan dengan lafadnya Ya muqallibal kulub Ya Allah Yang maha mengetahui Di keadaan hati saya Yang iman saya kadang naik turun Mohon ya Allah Jadikan diri saya konsisten Komit kepada ketentuan agamamu Apa yang dimaksud ketentuan agama disini? Iman Kalau spesifik anda ingin minta Langsung kepada penguatan iman Maka sebutkan dengan maknanya Habbit kuluban ala iman Jelas?